Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nidia Budi Silikus Manuak Dhani Alumni SMA Negeri 1 Wakadal Lulusan tahun 2019 Alhamdulillah saat ini saya menjadi Mahasiswa Gronomi dan Hulikuna IPB University Pertanyaan ketika diterima Lalu jeluar ketua alsis itu sangat benar-benar Yang kedua sangat senang Karena telah Berhasil diterima Di kampus impian saya Dan pesan untuk adik ke adik Kelas 12 yang saat ini Sedang berjuang mendapatkan berkulang tinggi Impiannya Saya pesankan bahwa Kalian Harus tetap bersemangat Dan jangan lupa berdoa Dan restu dari orang tua adalah Hingginya Itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ova Setian Alumni SMA Negeri 1 Kendal Tahun 2020 Alhamdulillah Alhamdulillah Saya sudah terima di IPB Jalur Ketua Alsis Kesan saya untuk adik-adik pengurus Alsis Khususnya Ketua Alsis Tetap bersemangat untuk menjalankan organisasi Tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Semoga apa yang sudah dilaksanakan Berbuah keberkahan Dan semoga juga bisa mengikuti seperti saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Untuk informasi Bagi yang berminat Mendaftar Di calur ketua Osis Pada Institut Pertanian Bogor Atau IPB Maka langkah pertama Cari di browser Ketik IPB Jalur Ketua Alsis Lalu disini akan muncul Alamat website Admisi.IPB.ac.id Ketua Alsis Nah pada alamat ini Bisa langsung kita klik Untuk membuka Informasi tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Ketua Alsis Nah berikutnya sudah Bisa kita lihat Tampilan layarnya Seperti ini Informasinya Nah langsung disini Pada pojok kiri atas Muncul Tulisan Ketua Alsis Lalu Dibawanya adalah informasi Tentang latar belakang IPB Untuk Perekrutan Atau Pendaftaran Mahasiswa Baru Berikutnya Nah Ini yang penting Kualifikasi Pelamar Yang pertama adalah Pernah menjadi Ketua Alsis Selama di SMA Nah buktinya ini Diperkuat dengan Surat Kepala Sekolah Bahwa Pelamar Adalah Benar Siswa di sekolahnya Dan pernah menjadi Ketua Alsis Selama Sekurangnya Satu Periode Dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pengangkatan Pelamar Sebagai Ketua Alsis Kemudian Lulusan Di tahun itu Jurusannya adalah Jurusan IPA Atau MIPA Kemudian Syarat Berikutnya Adalah Memiliki Rata-rata Nilai Matematika Fisika Kimia Dan Biologi Selama Lima Semester Saya Urangi Jadi Nilai Matematika Fisika Kimia Dan Biologi Selama Lima Semester Sekurangnya Adalah Delapan Puluh Kemudian Bersedia Mendapatkan Pelatihan Kepemimpinan Kewirausahaan Dan Pelatihan Lainnya Nah Itu Saratnya Kemudian Ini untuk Tanggal-tanggal Pentingnya Ya Nanti Dapat Menyesuaikan Dengan Tahun-tahun Yang Anda Ikuti Selama Anda Menjadi Ketua Asis Di Kelas 12 Periode Pendaftaran Biasanya Dilaksanakan Pada Bulan Februari Sampai April Kemudian Setelah Mendaftar Berikutnya Adalah Membayar Pembayaran Ini Dilaksanakan Mulai Februari Sampai Dengan 11 April Sesuai Dengan Tanggal Pendaftaran Tata Cara Bayarnya Sudah Ada Nah Sudah Ada Tinggal Klik Nanti Akan Tahu Seperti Apa Tata Cara Pembayaran Atau Untuk Lebih Jelas Kita Langsung Lihat Saja Nah Ini Tata Pembayaran Banknya Bisa Di BRI BNI Kemudian BTN BNI Sariah Kemudian Bank Mandiri Dan Bank Sariah Mandiri Tata Caranya Ada Sendiri Sendiri Bisa Diklik Nah Kita Kembali Kemudian Setelah Membayar Anda Diminta Untuk Melakukan Pengisian Formulir Pendaftaran Online Nah Pendaftaran Dilakukan Secara Online Melalui Alamat Ini Kemudian Biaya Pendaftarannya 200 ribu Seleksinya April Pengumuman 30 April Kemudian Setelah Pengumuman Anda Diminta Untuk Registrasi Secara Online Nah Kemudian Mengunduh Tagian Uang Kuliah Tunggal Nah Pembayaran UKT Juga Sudah Ada Jadwal Nah Tahapan Tahapan Ini Harus Dilalui Kemudian Pengumuman Pengumuman Hasil Seleksi Salon Mahasiswa Salon Ketua Akses Akan Diumumkan Pada Tanggal Yang Sudah Ditentukan Di Alamat Ini Nah Berikutnya Tata Cara Pendaftaran Tata Cara Pendaftaran Yang Pertama Adalah Siswa Membaca Persyaratan Pendaftaran Yang Kedua Membuat Akun Alam Tinggal Klik Ini Nanti Anda Diminta Untuk Membuat Akun Akun Siswa Dan Tagian Biaya Pendaftaran Akan Dikirimkan Melalui Alamat Email Siswa Kemudian Siswa Membayar Biaya Pendaftaran Pada Bank Yang Sudah Bekerja Sama Dengan IPB Sekali Lagi Bank Yang Sudah Bekerja Sama Dengan IPB Kemudian Berikutnya Setelah Melakukan Pembayaran Siswa Dapat Melanjutkan Proses Pendaftaran Dengan Memasukkan Biodata Peserta Dan Orang Tua Informasi Tentang Sekolah Informasi Akademik Pilihan Program Studi Dan Data Lain Di Alamat Ini Pendaftaran Ini Dengan Memasukkan Nomor Pendaftaran Yang Dimiliki Yang Berikutnya Yang Kelima Adalah Siswa Wajib Mengunggah Foto Terbaru Kemudian Mengunggah Surat Rekomendasi Dari Kepala Sekolah Format Bisa Diunduh Dari Sini Jadi Sudah Ada Format Yang Disediakan Anda Tinggal Download Isi Kirim Dan Surat Keputusan Kepala Skuah Tentang Pengangkatan Pelamar Sebagai Ketua OSIS Nah Ini Sudah Jelas Berarti Kalau Bukan Ketua Tidak Bisa Mendaftar Melalui Jalur Ini Yang Keenam Apabila Seluruh Pendaftaran Sudah Lengkap Siswa Mendapatkan Kartu Peserta Dan Silahkan Untuk Mengunduhnya Yang Ketujuh Pendaftaran Selesai Seluruh Data Yang Sudah Dimasukkan Tidak Dapat Diubah Nah Ini Untuk Informasi Bagi Anda Yang Berminat Mendaftar Di IPB Melalui Jalur Ketua OSIS Demikianlah Semoga Informasi Ini Bermanfaat Salam Sehat Selalu Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh